Intro Gue juga Ran Intinya kalo lu emang ngerasa kebahagiaan lu itu ada di Putri Gue bakal salah support Thanks ya guys Karena sekarang yang gue butuhin Itu cuman support dari kalian kedua Intro Tak tak Cewek lu tak Cewek lu lagi berantem sama panya di lobi Citra maksud lu Iya Citra Mendingan daripada lu disini lu samperin mereka berdua Lu pisahin mereka daripada nanti ada dosen yang dateng dan liat mereka lagi bertengkar Tenggit Tenggit yang gitu ya Iya iya Apa sih lo? Lo ngomongnya ya? Bener-bener Bener-bener Apa? Apa sih lo? Apa yang bener aku? Tenggit yang bener gue Kepasin gue Citra Lo mau ikut nyerang juga? Lo berani nyentuh gue? Gue bakal bikin semua ini viral Apa lo bilang? Eh Citra Apa-apaan sih? Apa-apaan sih? Tak Ini cewek harus dikasih pelajaran Biar mulutnya itu gak kemana-mana Emang lo ngomong apa sama dia? Sampai dia marah kayak gini? Ya gue cuma nyapain fakta doang kok Cewek lo aja yang gak nerima Makanya dia langsung nyerang gue He She's so rude you know Gue kasian doang sama lo You deserve better Lo liat kan omongannya? Terus kenapa lo tahan-tahan gue? Gue harus kasih pelajaran sama dia biar mulutnya itu gak kemana-mana Justru lo yang kenapa Citra? Sebenernya kenapa sih? Lo tau gak sih lo selama ini tuh berubah? Citra yang gue kenal gak kayak gini Citra Gue sama sekali gak ngenalin lo Tak Tak Gue gak terima kalo gue dibilang cewek receh Dan gue juga gak terima kalo gue dibilang low class sama si cewek itu Gue kayak merasa gak pantas jadi pacar lo tak Eh Cit Sejak kapan lo peduli sama omongan orang lain? Sumpah ya Cit Gue sama sekali gak ngerti sama lo sekarang Lo bener-bener berubah Cit Gue sama sekali gak ngenalin lo Tepat Cepat Sampai Liat Tepat Tepat Terima kasih. Iya, Fanya. Calm down lah. Gak usah nangis kayak gitu. Iya, gue janji bantu lo lawan si cewek alien yang aneh itu. Tapi lo yakin kan? Pangeran ada di kampus. Ya udah, gue udah otw ini. Soon gue sampe ya. Oke. Fanya kenapa sih nelfon sampe kayak gitu? Nangis-nangis gitu kan dia? Tadi katanya Fanya ya, dia abis berantem sama Citra sampe jamak-jamakan loh. Kenapa ya gue ngerasa semenjak si cewek receh itu deket sama Atta, dia tuh jadi kayak bener-bener semena-mena aja gitu sama kita. Berani banget. Ya gak sih? Ya iyalah. Secara kan Citra best friend-nya si cewek asongan. Lo tau sendiri kan? Kalo udah jadi best friend-nya si cewek asongan, yang ada nanti lo malah makin kampungan sama gak ada manner. Ya sama aja kayak Citra. Kan udah deket tuh. Agen Fanya ngapain sih? Gak penting banget urusan kayak gitu diurusin. Ya mungkin Fanya bener-bener bucin sama Atta. Sekali aja selama ini sosok, oh suka kpop bareng. Padahal ternyata... Pangeran. Papa ngapain kesini? Hmm... Papa... Kalo tujuan Papa kesini buat maksa aku buat deket lagi sama Mel. Cuman untuk bantuin bisnis Papa. Maaf, Pa. Mendingan sekarang juga Papa pulang. Karena aku pegang kata-kata aku. Sampai kapanpun, itu gak akan pernah terjadi. Papa mohon sama kamu Pangeran. Papa minta tolong sama kamu. Saat ini Papa udah gak punya Papa lagi. Papa udah kehilangan segalanya. Cuman kamu satu-satunya yang bisa bantu Papa saat ini. Kalo kamu gak mau bantu Papa. Apa gunanya Papa hidup? Kalo Papa hidup hanya untuk nanggung malu. Karena gak punya Papa lagi. Gue belum pernah ngeliat Papa seputus asa ini. Sejujurnya... Gue gak tega ngeliat Papa gini. Tapi kalo satu-satunya cara buat nolongin Papa cuman dengan gue harus deket sama Mel. Gue bener-bener gak bisa ngelakuin itu. Andai ada cara lain buat bantuin Papa selain deket sama Mel. Gue pasti udah bantu Papa. Kamu mahukan bantu Papa. Tolong Papa ya. Papa mohon sama kamu Pangeran. Pangeran. Cuman. Udah ayo gak ada orang. Tasha pokoknya lo harus selalu ada di samping gue. Jangan sampe lo lepas dari gue oke. Gue gak mau orang sampe curiga sama gue kalo gue pro-pro buta. Iya iya gue ngerti ko. Udah lu tenang aja. Iya iya ayo. Bel. Pokoknya... You have to help me kasih pelajaran ke cewek raja itu. Because... Make her vile because she's so annoying. Bar-bar. And... Gak punya manner. Fanya... Masalah itu ntar aja ya. Sekarang kasih tau gue. My prince dimana. Karena he's more important to me. Jadi... Menurut Mel urusan gue gak penting. Gitu. Katanya BFF. Tapi... Giliran gue butuh bantu. Dia malah keliatan cuek banget. Ayo. Dimana my prince? Mel. You should see this. Itulah Maleks ngapainnya sama Pangeran? Mana sih? Oh my god. Om Alex ngapain ya nangis-nangis gitu ke my prince? Apa jangan-jangan om Alex minta my prince biar pulang ke rumahnya? Atau om Alex lagi mohon-mohon biar my prince deket lagi sama gue. Biar harta semuanya tuh balik. Yaudah-yaudah. Kalo gitu kalian buruan tonton gue kesana yuk. Terus masalah gue gimana? Aduh apanya. Masalah lo nanti aja ya. Nanti bakal gue bantuin kok. Tenang aja. Ini tuh lebih penting. Gue mau dengerin mereka ngomongin apa sih. Yah. Yuk. Kok kalian pernah ketawa sih? Emang ada yang lucu dari sini? Udah-udah. Ya abisnya kita kan gak pernah liat lo kayak gini. Tapi gak bermaksud ketawain lo kok beneran. Gimana kalo gue beliin minuman? Supaya lo bisa lebih tenang. Put. Biar gue aja yang beliin. Udah gak usah gue aja. Lo disini aja jagain citra. Nanti kalo misalnya tiba-tiba trio micin dateng kesini kan kalo ada lo lo bisa jagain citra. Iya deh ya. Yaudah. Gue beli minuman ya. Buka lo jelek banget tau gak? Lagian semenjak pacaran sama Atta kok lo jadi cengeng kayak gini sih? Bukannya lo cewek tomboy. Kenapa? Lo cinta banget ya sama Atta. Mewet kayak gitu. Rizky. Kok lo udah jadi sama kayak Atta sih? Lo mau bilang kalo sikap gue udah berubah gitu. Lo ini temen gue atau bukan sih? Harusnya lo tuh bantu gue, hibur gue sekarang. Bukan malah bikin gue jadi bete kayak gini. Yah. Salah deh gue. Udah cengeng baper sekarang. Gue gak nyangka. Citra ternyata posisif banget kalo udah jadian. Semoga dia bisa berubah deh. Karena kalo enggak. Nanti dia sama Atta terjebak lagi. Dalam toxic relationship. Papa dateng kesini. Dan papa mohon-mohon sama aku. Cuman supaya aku bisa selamatin hartanya. Tapi apa papa pikir? Gimana perasaan aku? Tuh kanam Alex. Tuh kanam Alex. Terima kasih telah menonton